Halo semuanya, selamat datang di Vafilter, mari kita bahas tutorial singkat dari Spark AR. Di tutorial kali ini kita bakal buat filter wedding untuk asetnya, teman-teman bisa buat atau nanti ini asetnya aku taruh di deskripsi juga supaya teman-teman bisa coba. Di sini aku ada buat 3 frame, ini untuk frame pertama, kedua, dan ketiga. Lalu di sini aku ada nambahin aksesoris untuk kepala, lalu yang ini ada untuk UI pickernya, aku udah export, di sini ada aset yang tadi, semuanya aku jadikan PNG supaya bisa transparan belakangnya. Di sini aku udah buka Spark AR, kita bakal import si asetnya ini, semuanya aku import, aku seret ke dalam sini. Selanjutnya kita bakal nambahin retouching untuk wajahnya, supaya mulus aku ke device, aku klik yang retouching ini, kita udah dapet wajah mulus, sekarang aku nambahin loot, tambahin retangle, terus fill width dan fill height, materialnya kita tambahin, aku rename jadi loot di sini. Di materialnya juga aku rename jadi loot. Di materialnya, shadow tab jadi inflate, terus advance render option di uncheck. Sekarang kita bakal nambahin frame 1 dan frame 3. Dari loot ini aku copy aja, duplicate, aku rename jadi frame 1. Duplicate dan duplicate. Lootnya juga sama, aku langsung duplicate aja. Terus aku rename jadi frame 1. Duplicate dan duplicate. Oke, seperti ini. Sekarang kita bakal ke kamera. Oke, kamera teksturnya udah ke ini, udah muncul di sini. Udah kita keluarin. Berarti sekarang kita nambahin patch. Aku ke AR library, search AR library. Aku ketik fast. Nah, disini ada patch namanya fast color loot. Kita import. Klik done dan close. Color lootnya kita seret ke dalam sini. Ke dalam patch editor. Lalu, si patchnya juga kita seret ke dalam. Terus kita ke loot yang ini, loot di material. Kita klik yang tekstur ini. Sekarang kita sambungin. Dari face retouching ini, kita sambungin ke tekstur. Kita sambungin lootnya ke loot. Terus kita sambungin yang terakhir ke material. Device-nya tiket delete. Sekarang lootnya udah masuk. Kita tinggal nambahin frame-nya. Untuk nambahin frame-nya, disini frame 1 kita klik. Terus kita ke tekstur. Kita choose yang frame 1. Kita ke scene sebagian frame 1. Di material ini, kita pilih yang frame 1. Frame 2 juga. Kita pilih yang frame 2. Frame 3 kita pilih yang frame 3. Kayak gini. Oke, tadi kita udah nambahin frame 1. Sekarang kita ke frame 2. Kita pilih yang frame 2. Terus yang terakhir frame 3. Kita pilih yang frame 3. Kayak gini. Oke, sekarang kita butuh UI picker. Kita di patch editor ini. Kita klik kanan. Kita ketik picker. Ada muncul picker UI. Enter. Kita butuh picker UI. Lalu, di dalam tekstur ini. Kita bisa langsung pilih gini. Untuk picker UI-nya. Atau bisa juga kayak gini. Kita mau seret ke dalam. Kita sambungin kayak gini. Juga bisa. Sekarang aku visible-kan. Nah, sekarang udah nampak nih UI picker-nya. Kita tambahin equal exactly. Equal exactly. Aku copy paste. Copy paste. Untuk value yang kedua. Aku ganti. Ini second number-nya 0. Eh, no. Terus ini 1. Ini 2. Aku sambungin. Seperti ini. Lalu, di frame ini. Frame 1 sampai frame 3. Aku select. Terus visible-nya aku klik. Aku susun. Dan aku sambungin. Nah, seperti ini. Ketika kita ke frame 2. Nanti frame-nya bakal berubah kayak gitu. Oke, seperti ini. Sekarang kita mau nambahin yang di atas kepalanya ya. Untuk nambahinnya, aku butuh plan. Plan. Di plan ini, aku tambahin material. Create new material. Aku tambahin namanya. Aku rename namanya jadi. Happy. Happy. Way. Happy wedding. Seder tab-nya aku jadiin flat. Terus di advanced trainer option. Aku uncheck. Lalu, aku choose yang happy wedding. Nah, yang ini. Ini masih gepeng gitu ya. Nanti kita susun juga. Oke, ini plan-nya udah. Kita tinggal susun ininya nih. Aku ke mode. Dan aku ke 2 dimensi object. Aku klik yang ini. Yang ketiga ini. Untuk scaling. Jadi kita bisa scaling. Oke. Seperti ini. Untuk ukurannya, aku kecilin. Ukuran scale. Scale-nya. Oh iya. Kita langsung scaling disini aja. Kita bisa scaling. Ukurannya aku kecilin. Oke. Sepertinya kayak gini udah oke. Terus dari plan ini. Aku taruh di face tracker ini. Lalu aku klik yang ini. Yang pertama. Ini untuk moving object. Terus aku naikin ke atas. Aku pause dulu. Aku bisa naikin ke atas kayak gini. Ya, kayak gini. Face tracker. Aku taruh di bawah sini deh. Canvasnya aja yang aku naikin. Aku naikin ke atas sini. Kayak gini. Oke. Coba kita ke... Yang pertama. Oke. Di sininya kayak gini. Tapi di sininya kayak gini. Kita harus fokus sama yang ini. Kita bakal sesuaiin. Kita pause dulu. Oke. Jadinya kayak gini. Kalau misalnya kita ganti orang. Yang ini coba. Oke. Jadinya kayak gini. Kita ganti frame. Jadinya kayak gini. Oh iya. Yang frame terakhir ini. Masih. Nampak ini ya. Kita pengen hilangin. Pas dia sampai yang ketiga. Berarti caranya. Ini dia nembus. Frame ketiga. Kita tambahin aja canvas disini. Canvas. Eh. Canvas. Dan nanti canvasnya disini. Terus frame tiga ini. Kita seret ke canvas yang pertama. Eh. Yang barusan kita tambahin. Oke. Kayak gitu aja. Sekarang. Udah gak nampak lagi deh. Si tadi yang nembus. Ya. Seperti itu aja. Sepertinya. Untuk tutorial. Filter wedding. Teman-teman bisa kreasikan sendiri. Ini hanya contoh filter wedding yang sederhana. Teman-teman nanti bisa tambahin. Misalnya. Disini ada. Gerakan-gerakan. Animasi kecil-kecil gitu. Bisa. E-frame-nya aku taruh disini. Semua deh. Aku seret ke bawah. Kita restart. Ya. Gini aja. Soalnya tadi ininya juga nembus kesini kan. Aku tengok. Sekarang udah oke.